Assalamualaikum wr. wb jumpa lagi di syafa channel apa kabar semuanya semoga semuanya sehat-sehat ya amin seperti biasa di video kali ini aku mau masak dan hari ini aku mau masak briyani hari ini aku mau masak briyani katanya aku udah lama gak masak briyani yaudah minta briyani aku diturutin briyani gimana maunya aja aku mah koki sesuai request aja lah ya dan disini udah aku siapin barang-barangnya bahan-bahannya maksudnya buat bikin nasi briyani disini sudah ada ayam ini ayam satu yang sudah aku potong jadi empat dan sudah aku cuci bersih disini juga sudah ada kentang yang aku potong-potong nanti mau aku goreng sama ini paprika juga mau aku goreng dan disini juga sudah ada bawang merah dan bawang putih dan aku hari ini pakai satu buah tomat ini sudah ada tomat juga nah disini juga ada beras ini beras-beras mati beras yang panjang-panjang itu loh guys nah ini dan beras disini tuh harus direndem gak tau kenapa ya setiap kali masak harus berasnya direndem nah disini juga sudah ada bumbu-bumbunya ini sudah ada bahrat kurkum kunyit lah ya garam sama lada hitam dan disini juga sudah ada kapulaga, kayu manis daun ger dan juga cengkeh serta ada satu jebadi atau satu yoghurt nah inilah bahan-bahan buat bikin nasi biryani ikuti ya gimana cara aku bikin nasi biryani cus pertama-tama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih nah udah ada minyak yang aku panasin bismillahirrahmanirrahim kita tumis-tumis sampai dia harum enak kalau misalnya ada yang minta aku bikinin ini apa aku bikinin itu misalnya kamu lama udah bikin eh udah lama gak bikin nasi biryani jadi gak harus mikir langsung aja tes-tes bikin biryani gitu nah kalau gak ada yang ngomong atau gak ada yang merkuas itu loh yang susah jadi koki di rumah bos Arab itu ya Allah tapi tetep dijalankan ya semoga barukah amin nah kita tumis-tumis lagi sampai harum nah setelah harum kita masukkan ini ada kayu manis daun ger ada kapul agar dan juga serta ada cengkeh dan kita ongseng-ongseng lagi atau kita tumis-tumis lagi ini temborokan aku tuh kenapa ya gak sembuh-sembuh kayak yang apa ya itu kayak yang ada sesuatu gitu di temborokannya aku gak tau apa ya mudah-mudahan gak apa-apa sih ya nah kita tumis-tumis atau kita ongseng-ongseng sampai dia harum setelah itu kita masukkan tomat kalau tomat tuh kalau mau pakai tomat gak pakai tomat gak apa-apa ya boleh disekit tapi hari ini aku mau pakai tomat kita tumis-tumis lagi kalau yang misalnya gak usah pakai tomat gak ada tomat di rumah gak apa-apa boleh disekit tapi hari ini aku lagi pengen pakai tomat kita turun sampai dia agak layu lanjut masukkan ayamnya kemudian masukkan bumbunya semua yang tadi wow ini bumbunya tentel lalu kasih satu ini kasih satu yogurt buka dulu kasih satu yogurt semua masukin ya ini aku kasih satu yogurt lalu kita aduk untuk kita campur jadi satu antara ayam dan bumbu-bumbu yang tadi wah kalau Riani tuh baunya tuh kayak yang gimana ya baunya rempah-rempahnya itu tuh mantep banget baunya tuh wangi banget nah kita campurin dulu ini dia ayamnya sama bumbu-bumbu berianinya tuh seperti ini itu baunya tuh Riani banget pokoknya bau apa ya rempah-rempah beriani banget gitu loh guys nah ini kita tungguin sampai mateng dulu sambil nungguin ayamnya mateng aku mau goreng kentang dulu ini kentang ya kita goreng kentangnya kenapa digoreng biar rasanya tuh tambah nyami gitu jadi harus digoreng dulu ini kentangnya nggak usah terlalu mateng ya kalau nanti kalau terlalu mateng jadi kalau ditaruh di atas ayam nanti jadi melenyek soalnya nanti ini kan mau ditaruh di atas ayam terus baru dikasih apa baru ditaruh nasi gitu jadi ini setengah mateng aja kentangnya setengah mateng aja kalau udah setengah mateng angkat kita angkat langsung udah setengah mateng dengan sampai mateng-mateng kita angkat dulu kentangnya nah ini dia udah aku angkat dan sekarang kita goreng viru-viru mie atau paprika ini dia paprika nya ini juga digoreng sebentar aja ya pakai paprika satu aja kita angkat kita angkat selesai gureng-gurengnya dan seterusnya aku mau masak nasi sekarang kita masak beras-beras matengnya ini airnya sudah mendidih tadi airnya aku kasih garam kasih minyak dan serta kapulaga disini masak nasi sudah sering aku bilang ya harus ada rasanya gurih kayak nasi uduk kita aduk biar kerendem airnya kita biarin sampai dia mateng gak usah ditutup ya biar ini apa biar gak luber airnya ini nasinya sudah mateng tuh berasnya panjang-panjang kan berasnya tuh panjang-panjang disini tuh namanya beras-beras mati nah ini beras arak tuh seperti ini tuh beras panjang-panjang dan harus direndem kalau mau masak nah seperti ini tuh putih-putih dan panjang-panjang seperti ini ini udah mateng aku mau buang airnya kita saring dulu supaya airnya tidak ada disini lagi karena ini aku gak mau airnya ya mau aku saring dulu kita saring berasnya sudah enak apa nasinya panas pelan-pelan ya guys panas ini panas panas guys panas nah ini udah aku saring apa apa airnya gitu ini udah gak ada airnya kita tungguin dulu sampai ayamnya mateng nanti baru ditaruh di atas di atas ayamnya nah ini ayamnya guys ayam buat prianinya kayaknya sudah mulai ini apa mateng aku mau coba dulu lihat dulu udah mateng apa belum airnya ternyata belum mateng mateng banget nah kita lihat dulu ini aku goreng bawang merah juga ini nanti buat di atasnya ya majikan laki-laki tuh gak begitu suka bawang merah makanya aku gorengnya sedikit aja nanti buat ini aja lah supaya bau bawang bawang merah gitu karena prianinya kan memang harus ada bawang goreng seperti ini ya guys ini udah mau mateng lanjut lihat ayamnya nah aku mau taruh ini dulu kentang sama pabrika tadi yang aku goreng-goreng di atas ayam sebelum aku taruh nasinya dan kita rapiin supaya rata ya kita rapiin dulu guys supaya kentangnya tuh rata nantinya nah setelah udah rapi begini kasih sedikit bawang goreng bawang goreng yang tadi aku goreng itu ya udah mateng kita kasih sedikit bawang goreng biar harumnya itu lebih wangi lagi harumnya lebih wangi gimana sih biar baunya lebih wangi lagi nah seperti ini nih bentuknya sebelum aku kasih nasi di atasnya nah ini nasi biryani itu seperti ini ayamnya guys kemudian kita masukkan ini nasi yang udah aku masak tadi ribet kan semua harus sendiri-sendiri kemudian kita ratakan nasinya nanti di atasnya mau aku kasih pewarna ya seperti ini dan kita kasih sedikit pewarna nah seperti ini nah ini pewarna ya seperti ini ya guys nah ini dia penampakannya nasi biryani nya belum mateng ya kita tutup dulu sampai dia mateng ini nasi biryani nya sudah mateng guys ini nasi biryani nah ini dia nasi biryani nya sudah selesai sudah jadi guys tinggal menyiapkan dan menyajikan untuk dimakan seperti itu tadi ya guys aku bikin nasi biryani nya nasi biryani ayam dan ini hasilnya dan itu kayaknya udah ada yang mau makan udah ada yang mendekat tapi gak tau mau makan apa enggak nah itu dia lagi ngambil gelas semoga bermanfaat ya video-video aku konten-konten aku masak masakan arah Saudi pokoknya yang suka video aku di subscribe di like di komen di share juga ya boleh makasih pokoknya buat semuanya yang sudah subscribe yang udah like yang udah komen yang udah selalu dukung sahabat channel pokoknya banyak-banyak terima kasih saya ucapkan semoga kalian juga sukses sehat dan bahagia selalu seperti itu tadi ya guys dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tapi sebelum aku tutup aku mau kasih bawang merah dulu apa yang aku goreng tadi sama aku kasih apa ya daun batunus sebelum aku akhiri videonya ini tuh tanpa aku kasih bawang goreng di atasnya nah ini aku mau kasih sedikit bawang goreng aku pakai tangan aja ya nantu bersih loh guys aku sudah cuci tangan nah kalau gak mau pakai ini juga gak apa-apa ini tuh mancikan perempuan yang suka tapi kalau mancikan laki-laki tuh gak suka banyak-banyak kemudian mau kasih sedikit ini ini hasilnya gitu guys nah kalau yang tadi kan belum dikasih apa-apa nah yang ini udah aku kasih bawang goreng bawang goreng dan bakdunus nah ini seperti ini tapi kalau gak pakai bawang goreng dan bakdunus juga boleh gak apa-apa kalau ini tuh biasanya mancikan perempuan yang suka katanya biar baunya lebih wangi lagi gitu nah seperti ini kalau yang mau biasa ya seperti tadi sebelum aku kasih bawang merah bawang apa ya bawang goreng sama bakdunus gitu ya guys dan sampai segitu dulu videonya makasih buat semuanya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang nonton makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati